Mungkin kamu gak bisa keluarkan uang, mungkin kamu tidak bisa menolong orang yang dalam keterburukan, paling tidak kamu bisa jadi perantara untuk mendoakan orang itu, atau mengkonekkan orang itu dengan yang mampu, Anda sudah punya kasih yang konkret. Kita perlu belajar jadi Andreas. Andreas seorang murid Yesus pertama yang mengenal Yesus. Kenapa? Karena Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis dipenggal sama Herodes kepalanya, Andreas lah yang membawa jenazah tubuh daripada Yohanes Pembaptis dan dikuburkannya. Lalu kemudian Andreas datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah murid pertama yang merendahkan hatinya dan berkata, Aku pengen jadi muridmu Yesus. Dan Andreas mengalami betapa besar manfaat dan faedah dan diberkati menjadi murid Yesus. Hal yang pertama yang Andreas lakukan, dia ingat abangnya Simon Petrus, belum mengenal Tuhan. Dia kemudian menjadi perantara, membawa abangnya, memperkenalkan Yesus kepada abangnya. Lalu kemudian mendorong abangnya untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Yang notabene begitu abangnya ketemu Tuhan Yesus, kemudian abangnya Simon Petrus lebih dipakai, lebih terkenal dari Andreas. Andreas tidak cemburu. Ini seorang perantara. Di mana Anda bisa bawa orang-orang ke Tuhan dan orang itu dipakai sama Tuhan. Lebih hebat mungkin dari kita. Itu namanya perantara yang sejati. Saya yang bawa istri saya, Henni Christianus, kenal Tuhan. Saya yang didik dia. Saya yang bahkan sudah kudorong dia pelayanan. Yang tadi ya dia sudah mundur, tidak mau pelayanan sama sekali. Yang tadi ya dia sudah pelayanan, meninggalkan pelayanan. Saya dorong lagi untuk bisa pelayanan kembali. Dan lewat akhirnya dia mau kembali untuk melayani. Youtubenya. Kemudian mulai viral. Dan lewat Youtubenya, setiap bulan kami melapti sepuluhan orang di negeri Indonesia. Saya tidak cemburu. Saya bangga. Karena saya sebagai perantara sejati. Karya Andreas yang kedua. Andreas bersama dengan Filipus. Membawa orang-orang Yunani kenal Tuhan Yesus. Dan yang ketiga. Karya Andreas sebagai perantara. Ketika Yesus sedang melihat 5.000 orang laki-laki kelaparan. Belum lagi perempuan dan anak-anak ada sekitar total 20.000. Dan tidak ada sesuatu yang bisa diberikan. Andreas. Sebagai perantara sejati dan berkenan. Tuhan Yesus. Aku melihat tadi ada seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Izinkan. Untuk saya bisa merayu anak kecil ini. Meminjamkan roti dan ikan ini. Dan saya bawa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata silahkan. Dan kemudian Andreas mulai cari anak kecil itu. Dan kemudian Andreas mulai. Merayu anak kecil itu meminjamkan roti dan ikan. Dan Andreas kemudian membawa kepada Tuhan Yesus. Dan dari perantaraan Andreas. Mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Bersama perempuan dan anak-anak total 20.000. Sisanya 12 sepakau. Mungkin kamu tidak bisa keluarkan uang. Mungkin kamu tidak bisa menolong orang yang dalam keterburukan. Paling tidak kamu bisa jadi perantara. Untuk mendoakan orang itu. Atau mengkonekkan orang itu dengan yang mampu. Anda sudah punya kasih yang konkret. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. di Youtube Impact Community Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!